kita tidak bisa melihat ada HTTP dari sini, buka ini selamat datang di Rifky The Cyber, pada video ini saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana membaca file HTTPS dari TCP DEMP dari file backup, jadi hasilnya snoop atau hasilnya TCP DEMP, ketika kita membaca HTTPS di wireshark yang sebenarnya kita tidak bisa membaca itu, karena hanya mengkript dengan TLS dengan layar penggunaan, ini adalah pengguna yang akan digunakan, contoh seperti ini, Anda akan sebahagian dari tim yang membuat aplikasi besar, dan ketika tim Anda sudah menunjukkan kode, kode menggunakan interface program aplikasi, API Anda menunjukkan dengan mini testing, Anda menggunakan postman, Anda menghantar HTTP POST dengan JSON di badan, Anda mendapatkan respon positif HTTP 200, semuanya bergerak baik, dan setelah itu Anda menunjukkannya, dan kemudian Anda menunjukkannya dalam pre-produksi, Anda menunjukkannya dalam mesin staging, dalam mesin testbed tim kualitas asuran, menunjukkan semua aplikasi, yang di dalam aplikasi Anda di dalam aplikasi program aplikasi, yang mempunyai banyak HTTP handshake, request, post HTTP request, dan tentu saja responnya. keberuntungan, di staging itu masih menggunakan HTTP, jadi ketika Anda ingin memperiksa beberapa masalah di dalam test, Anda hanya menggunakan TCP DUMB, atau Anda hanya melihat contoh seperti debak lock, suatu hari kualitas asuran memberi semua yang menunjukkannya, mereka menunjukkannya, untuk menunjukkannya di produksi, dan kemudian menunjukkannya datang, kami menunjukkan semuanya di sana, menunjukkannya menunjukkannya di sana, termasuk kode yang menunjukkan oleh TIG untuk aplikasi Anda oke, mungkin ini akan menunjukkan pada waktu Windows, dan kemudian kemudian pada waktu produksi kali pertama, di dalam trafik, di saat peak, sayang dari 8 am sampai 5 pm, sesetengah ada bug atau glitches terlihat di semua tempat, Anda meminta untuk mendapatkan debak lock, lock lock tidak cukup, Anda memutuskan untuk membuat level debug yang lebih tinggi, ketika Anda menunjukkannya, tetapi masih menunjukkannya kemudian Anda memutuskan untuk membuat TCP DUMB, oke, mari kita membuat TCP DUMB saya ingin pastikan, dari masing-masing ke masing-masing, permintaan HTTP dan respon, dikumpulkan dengan benar-benar dengan API kemudian, ketika orang operasi mencoba mengambil TCP DUMB, let's say hanya 1 minit atau lebih kurang dari yang itu, dan mereka memberikan kepada Anda, boom! ketika Anda menunjukkan wire shark, Anda tidak dapat melihat apa-apa trafik di sana, karena semuanya dikript di TLS, karena data itu dikript dikript mendapatkan elimatasi dari HTTPS, saya tidak mengatakan elimatasi, itu transaksi yaitu mesin ke masin dengan HTTPS, karena itu erti tert Anh dikript 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 dengan TLS, Anda tidak dapat melihat apa-apa, Anda tidak dapat melihat apa-apa dari wire shark, bagaimana kita dapat mengelola itu, bagaimana kita dapat membaca itu? langkah pertama adalah Anda perlu bertanya kepada IT-kontrap, pemilikian sertaifikat dari tls itu file key dan kemudian dengan file key kemudian kita bisa rereadaknya dengan senjata di wireshark jadi lebih dari banyak hal-hal chaty, mari kita coba bersama oke perkara pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus pergi ke, saya sudah memberikan github untuk kita bagaimana untuk belajar untuk membaca htps yang diencrypt dengan tls ini adalah github yang diberikan di link di bawah video ini oke jadi kita hanya perlu menggunakan yang ini dan kemudian saya akan pergi ke desktop seperti biasa jadi ingat untuk saya untuk menggunakan nanti saya pikir ini adalah habit yang bagus dan kemudian kita hanya download ini dengan git clone git clone pas, tapi jika Anda ingin download dari kode Anda bisa mudah saja download dengan zip seperti ini sama sekali guys, saya hanya menggunakan ini karena saya adalah orang teks, jadi saya akan download ini dengan ini oke bagus, sekarang kita hanya pergi ke dalam, pergi ke file langsung, oke ada dua file di sini pick up, read me, hanya read me github ini dan kemudian kemudian file ini sekarang mari kita buka file pick up, supaya kita tidak bisa membaca ini setidaknya ada beberapa trafik di sana, tetapi kita tidak bisa membaca ini tidak bermakna karena diencrypt dengan tls sekarang kita pergi ke yang ini, oke mari kita buka wire shark boom tidak ada yang bisa membaca, tidak ada http di sini tentunya dengan filter tidak ada http masih diencrypt dengan tls tidak, kita akan mencoba membaca dengan tls jadi kita bisa melihat klien handshake ini adalah sebahagian protokol bergabung antara klien dan server yang menggunakan tls seperti klien halo server, sebagainya tetapi tetapi kita tidak bisa melihat setiap http dari sini jadi apa yang perlu kita lakukan bagaimana kita bisa untuk kita bisa membaca yang ini jadi kita hanya pergi ke preferensi dan kemudian pergi ke protokol pergi ke tls hanya menambah yang ini dan kemudian menambah ini kita bisa membaca yang ini, kan saya pikir ini adalah port 443 yang ini, kan oke, karena itu https port yang berbeda biasanya 443 kemudian kita hanya kita hanya mencoba oke, ini adalah ip 1270.01 kita hanya menulis ip dari kolom ip dan kemudian kita menulis 443 di sini dan protokol itu hanya http dan juga kita hanya mencari file key ini adalah file key yang saya beritahu Anda bahwa kita harus mencari Anda harus mencari file IT Anda atau penggunaan sertifikat ini biasanya IT Anda bisa mencari dengan Zira helpdesk atlasian atau bahkan email kita hanya mencari ini dengan file key dan saya pikir tidak ada password di sini kita hanya mencari ini sekarang kita bisa melihat ada http dari sini jadi kita bisa melihat ada get http semuanya sangat jelas dengan yang ini oke, ini adalah localhost ini adalah agen penggunaan dan sebagainya kita bisa melihat dari yang ini jadi pada saat ini Anda sudah dapat melihat http yang dikript dari file key yang dikript sebelumnya dengan TLS sebelum Anda tidak bisa membaca ini ada cara kedua bagaimana melakukan ini adalah dengan line command karena kadang kadang-kadang jika Anda mencari let's say file key yang yang membaca ini saya akan membaca ini TLS jika Anda mencari ini setiap kali wire shark terbuka dia akan sentiasa marah hey saya tidak dapat mencari ini saya tidak dapat mencari ini saya tidak dapat mencari ini jadi kadang-kadang orang-kadang orang-orang saya lebih suka menggunakan line command yang adalah saya tidak perlu menunjukkan saya tidak perlu mencari file key konfiguration di sini jadi kita hanya download kita hanya mencari ini mencari klik ok ok tentu saja ini menunjukkan ini tidak dapat mencari lagi dengan wire shark jadi saya akan menggunakan line command ini oh saya rasa saya mencari ini di history sorry let me cek um uh 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 snake uh yang ini ini adalah command copy dengan ini saya akan membuatnya jelas membuatnya seperti ini sebenarnya ini hampir mudah sekuensi benar-benar mengikut apa yang kita menemui file konfiguration wire shark right tshark output the tls key key list because it's a list right but when we open with the positive icon click button there we just put again address the same column the same serial of the column 443 hctp rsa i just want to show you like this to make us a very easy to visualize this the one that i the one that i told you is the same tls yeah ip port ip port protocol key file ip port protocol key file right so i think i'm put more uh this one let me check boom and then let's enter this one boom we can see we can see the we can see the traffic now the traffic of http is encrypted here but of course you want to see the whole package right so we just need to put additional argument minus verbus with the capital V we just need to put this one then boom we can see inside of those wireshark so this is how we can read uh the encrypted file um decrypted with the key with the key file using the wireshark as the visual or using the common line with the t-shark of course you need to check if you ever if you already have a t-shark in your laptop right usually is the part of the bundle package when you install the wireshark yeah that's all guys okay guys right now you already uh able you already know how to read the https which is encrypted in the tls from the wireshark before you cannot reread it before you don't know how to do it and then you get to know how to do it from the wireshark which is good for you for troubleshoot or to do some debug so you will get a certain verdict what is the root cause of those glitches that is the goal that we want to to get right guys so i hope this is very useful and this is not hacking legal disclaimer the one that reading the https tns in the wireshark before we cannot read and to be able to read this is is pure is not hacking right because you will ask the key file directly to the it counterpart maybe via the channel of the atlasian jira or email or whatever that the channel that they requested for request for those such things that you need okay guys keep learning and stay humble you know what's a viewer like a ton never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the thing it brings you don't ever want to get me